Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dalam bincang-bincang bersama Profesor Musdah Mulia dan kali ini kita akan membahas tentang peran literasi dalam pembangunan bangsa Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Wr. Wb Gimana kabarnya? Baik Alhamdulillah Makin cantik ya Bunda Bun, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang peran literasi dalam pembangunan bangsa Kita tahu bahwa sejak 2012 penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia itu sangat rendah berada di angka 61 dari 61 negara yang diteliti saat itu Dan sampai sekarang penelitian terbaru di tahun 2018 itu menyebutkan bahwa memang kita membaca hanya 2-3 buku dalam setahun Sangat jauh dari negara-negara yang berkembang dari Eropa ataupun Amerika Nah, apa sih literasi itu Bunda? Kita ngobrol tentang literasi dulu nih Ya, pengertian literasi secara sederhana itu adalah kemampuan membaca dan menulis Tetapi yang dimaksud dengan literasi itu jauh lebih luas dari itu ya Jadi bagaimana seseorang itu mampu membaca dan menganalisis ide-ide gagasan atau apapun yang dia baca atau apapun yang dia dengarkan Sehingga kemampuan literasi itu bukan hanya sebatas membaca dan menulis Tetapi bagaimana dia mampu memahami, mampu menganalisis dan juga mampu mengekspresikan ya ide dan gagasan Dalam tulisan di dalam bentuk apapun yang sehingga dia dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat Lalu hubungannya dengan pembangunan bangsa, seberapa penting sih literasi itu kontribusinya terhadap pembangunan bangsa kita nih? Sangat penting justru tingkat peradaban sebuah bangsa itu dilihat dari sejauh mana tingkat kualitas literasi bangsa Jadi kalau mayoritas masyarakat dalam bangsa itu tingkat literasinya rendah, tentu itu akan berefek ya di dalam kualitas bangsa itu Misalnya ya, kalau sebagian besar masyarakat itu belum lag huruf misalnya, dia buta literasi Tentu dia akan tidak mampu menyerap informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang kemajuan teknologi atau informasi yang lain Karena itu kalau masyarakatnya itu sangat rendah tingkat literasinya, upaya-upaya pembangunan juga berjalan sangat lamban ya Karena itu salah satu kunci untuk pembangunan bangsa, untuk pembangunan sebuah negara adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil itu bersama-sama meningkatkan kualitas literasi masyarakat Nah ini persoalannya saat ini ambigu ya bunda ya, karena ternyata Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki tingkat pengguna internet yang tinggi Khususnya di generasi milenial, nah ini tidak sejalan dengan kemajuan tingkat literasi kita, ini ada apa ini? Ya karena sebagian orang, ini juga sangat menyedihkan ya, sebagian orang menggunakan internet, menggunakan sosial media untuk menyebar hal-hal yang tidak berguna Padahal internet dan sosial media itu seharusnya digunakan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat Bukan hanya untuk bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak Karena itu mari kita mengajak masyarakat kita untuk cerdas berliterasi, cerdas menggunakan sosmed, cerdas menggunakan internet Mereka hanya seharusnya, ini kita nih para pengguna internet, kita hanya mengakses informasi-informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita Baik dalam kaitannya dengan karir kita, dalam bidang kita, tapi juga dalam kaitannya dengan membangun ya masyarakat yang damai Saya berharap masyarakat kita tidak tergoda untuk percaya pada informasi yang sifatnya itu hoax, sifatnya itu fitna, sifatnya itu berisi konten-konten intoleransi Yang dapat mendorong orang pada konflik dan perpecahan karena itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Nah kalau kita bicara soal literasi perempuan nih bunda Nina, kita tahu bahwa di musim politik ini ternyata emak-emak ini sangat disorot begitu ya Bahkan beberapa terjadi kasus di mana perempuan atau lama ini emak-emak terlibat dalam penyebaran informasi yang tidak betul Nah seberapa penting literasi media ini untuk perempuan? Penting sekali karena perempuan sebagai salah satu komponen dalam masyarakat cukup banyak ya Jadi jumlah perempuan itu setengah dari bangsa ini Jadi kalau perempuan itu katakanlah 130 juta dari jumlah penduduk Indonesia dan mereka tidak punya kesadaran literasi yang tinggi dan kesadaran literasi yang membawa kepada perdamaian Saya kira akan sangat berbahaya apalagi kebanyakan emak-emak misalnya ya ikut dia aktif di sosial media, aktif menggunakan WA, aktif menggunakan Facebook Tapi lalu yang di-share di sana hanyalah informasi-informasi sampah Kasian kan, kasian buat anak-anaknya nggak memberikan contoh Nah kita nih sebagai emak-emak, sebagai ibu-ibu Nah mari kita memberikan teladan dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita di rumah tangga Membiasakan diri membaca buku-buku yang berkualitas Nah kalau orang tuanya sibuk membaca pasti anaknya juga dengan serta-merta akan ikut Karena itu mari kita menjadi bangsa yang cerdas dalam berliterasi dan itu ditunjukkan dalam indikasinya itu adalah kelihatan Di mana-mana kita lihat di kereta, di bus, di bandara Orang pada sibuk membaca dan kemudian orang sibuk setelah membaca Kita berharap ada upaya memproduksi gagasan atau ide untuk perbaikan bangsa ini Untuk transformasi ke depan itu melalui tulisan Karena itu nanti nilai bagaimana kita mengajak anak-anak kita Mengajak generasi milenial ini terutama Supaya memproduksi tulisan-tulisan yang berkualitas, yang bermanfaat Dalam bidang apa saja, terserah apapun yang kalian minati Ya upayakan supaya Anda punya produksi tulisan yang berguna Karena tingkat produksi tulisan itulah yang menjelaskan seberapa jauh tingkat peradaban kita Oke terakhir Bunda, kalau begitu langkah strategis apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Dan juga masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas literasi kita Ya saya kira harus dimulai dari pemerintah dulu nih sebagai pemilik power ya Karena bagaimanapun juga kalau pemerintahnya nggak peduli Ya nggak mungkin ya akan terjadi perubahan secara signifikan Nah pemerintah kita ini jangan cuma melakukan upaya-upaya yang sifatnya itu seremonial Kalau misalnya hari buku atau hari pendidikan sibuk ya pameran apa Tetapi upaya real bagaimana pemerintah mendorong semua sekolah dari semua level Mulai dari level paut Jadi anak-anak paut itu diajarkan ya kebiasaan membaca yang benar Tapi mungkin bukan membaca dalam arti kata membaca buku Tetapi membaca alam yang membaca lingkungan sekitar Sehingga dia cinta pada lingkungan tidak gampang membuang sampah seenaknya Jadi mulai kecil jadi membaca itu bukan dalam arti sempit Pemerintah yang pertama itu adalah bagaimana menyiapkan fasilitas perpustakaan yang memadai Jadi semua sekolah jantungnya sekolah itu adalah perpustakaan Jadi setiap kali kita masuk ke sekolah manapun ini mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi Kita langsung difokuskan kepada seperti apa sih perpustakaannya Dan anak-anak para guru nih nanti akan betul-betul mendorong Yang memberikan satu metodologi pelajarannya Cara pembelajarannya nanti adalah mendorong anak-anak itu untuk rajin membaca Jadi guru pun juga harus memberikan teladan Jadi jangan sampai gurunya main handphone loh ya Atau anak yang suruh baca Baru anak yang baca jangan jadi gurunya dulu harus memberikan teladan di kelas Waduh gurunya itu betul-betul membaca Kalau gurunya nggak memberikan teladan nggak mungkin lah Anak-anak itu akan terbiasa membaca Nah kita semua masyarakat sipil juga harus memulai dari keluarga seperti tadi saya katakan Kita mendorong anak-anak kita dan kita mulai dari diri kita sendiri Jadi ada waktu di mana kita sibuk membaca Ayah membaca, ibu membaca Anak-anak pasti dengan sendirinya melihat Oh orang tuanya kok sibuk membaca, bukannya sibuk nonton telenovela Sinetron Jadi jangan seperti, jadi kalau lihat ibu bapaknya Oh sama-sama membaca Lalu kemudian setelah membaca Lalu berdiskusi buku apa sih yang dibaca Bagaimana buku itu, apa maknanya dalam kehidupan kita Jadi perbincangan itu jadi berkualitas kan Jadi saya pikir hanya dengan cara-cara yang konkret seperti itu Kita dapat memulai peradaban baru, peradaban literasi yang pasti menurut saya akan membawa peningkatan kualitas bangsa dan negara ini Baik, terima kasih Bunda untuk bincang-bincangnya tentang literasi Nah sahabat mulia raya tadi itu kita sedang ngobrol tentang pentingnya literasi dalam membangun peradaban bangsa Karena ternyata bangsa itu dibangun dengan tingkat kualitas yang baik Kalau tidak, mana mungkin bangsa kita bisa maju Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita mulai untuk membaca Membangun kebiasaan membaca Dari generasi sekarang sampai generasi selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh